Halo guys, kembali lagi di channel Era Baru. Sosok Rasman Arief Nasution kembali muncul dan mengomentari seputar kasus Wina dan Eki. Dimana kali ini Rasman menyorot sosok Mega dan Widi yang merupakan saksi kunci dalam kasus ini. Mari kita saksikan video berikut. Kenapa 2016 tidak speak up? Kenapa hari ini speak up? Oke, saya tanyakan sebentar. Pada waktu 2016 tidak ada yang nyari. Kalau misalkan kita berdua speak up, emang bakal ada yang percaya kita orang kecil, kita orang kampung. Pasti nanti bakal dikira halu lah apa, tidak akan ada yang percaya. Tapi tahu bahwa ada percakapan itu, ada transkripnya? Tidak. Tidak tahu? Oke. Widi silahkan. Kalau dari 2016 ada yang nyari saya sama si Mega, saya bakal adepin kayak sekarang ini. Hari itu juga Anda datang ke pengadilan atau kantor polisi untuk memberikan keterangan? Ya. Mega? Ya, hadir. Siap. Boleh saya tanya enggak? Siapa sesungguhnya yang menyuruh kalian speak up? Tidak ada yang nyuruh saya sama si Mega untuk speak up. Karena saya punya hati nurani, saya ingin membantu apa yang saya bisa. Tidak ada yang nyuruh. Saya cuma memberikan kesaksian apa yang saya tahu, apa yang saya alami saja. Oke, sekarang saya jawab. Oke, silahkan. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, kalau enggak salah sebulan yang lalu, saya di studio, rekan saya Mokhtar Effendi dengan Widi dan Mega di Kirbon. Mereka mengatakan berkomunikasi dengan ahli forensik, yaitu Bapak Reza Indragiri. Di sini saja keteranganannya sudah berbeda. Saya masih ingat. Karena itu saya kasatkan. Mereka waktu itu kan berkomunikasi dengan Pak Reza Indragiri selaku ahli digital forensik. Kenapa Anda tidak mengatakan itu? Lalu kemudian, Saudara Erwin, sebentar. Kemudian, Saudara Erwin Partogi, yang mantan komisional LPSK, ikut menjadi pengacara Saka Tatal, membuka apa yang menjadi percakapan itu. Dan saya tanya, kenapa baru sekarang Anda timbulkan itu? Karena baru saya buka-buka file-nya. Maka saya katakan, ini tidak datanya utuh. Saya malah ingin mencari siapa sesungguhnya yang memunculkan Mega, Widi, lalu kemudian paranya Reza, lalu kemudian bagaimana adakan Erwin. Semua ini menurut saya harus bertanggung jawab dalam rangka terangnya peristiwa kematian Pina dan Eki. Oke, Bung Rasulat, begini. Jadi Anda, ini saya boleh, Anda meyakini, boleh dong kalau meyakini ya, bahwa Edwin Partogi, mantan komisional LPSK, dan juga Reza Indragiri, psikolog forensik, yang mendorong Mega dan Widi untuk tampil belakangan ini untuk kemudian menyampaikan sesuatu. Itu? Saya tidak meyakini. Waktu itu Mega dan Widi bilang bahwa mereka berkomunikasi dengan Bapak Reza Indragiri. Sahabat saya, apa motivasinya? Kenapa sekarang bilang tidak ada? Oke, silakan Mega dan Widi, sebentar, saya akan berikan kesempatan kepada Bung Muhtar. Mega, Widi, silakan ada tanggapan soal itu? Udah gini aja Mas Aiman, biar klien saya tidak bingung menjawab. Enggak, sebentar, gak apa-apa. Saya ingin dengarkan. Jadi waktu itu komunikasi ke psikolog forensik Reza Indragiri dan Edwin Partogi, betul? Tidak sama sekali. Dan saya bertanya kepada Bapak Reza, dapat nomor saya sekarang dari mana? Dan itu tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Saya juga aneh ujug-ujug datang ke rumah, Bapak Reza. Tidak boleh begitu. Saya masih dengar. Saya sudah buka rekamannya. Sudah gini aja. Sudah dijawab, sudah dijawab, Bung Rasman. Jangan terlalu mendesak klien saya. Sudah dijawab, Bung Rasman. Tetapi hubungannya bahwa mereka ini harus didampingi oleh seorang pengacara. Itulah komunikasi yang kami bangun secara intens. Jadi bukan berarti bahwa Bapak Reza yang harus mendorong mereka muncul ke permukaan. Kan gitu. Nah sekarang yang saya bilang, Bapak Reza ada semacam kewenangan apa dia mendorong mereka untuk muncul ke permukaan. Kan begitu. Jadi menurut saya, mari kita, gak usah terlalu melebar kemana-mana lah ya. Nah Pak Reza seolah-olah yang mendorong mereka untuk muncul ke permukaan, kemudian berbicara. Kemunculan mereka akibat ini, sudah itu aja. Akibat adanya ekstraksi HP-nya Vina. Kan begitu. Jadi bagaimana tanggapan kalian setelah mendengar pernyataan dari Rasman Nasution. Dimana poin dari video tersebut, bahwa Rasman meyakini bahwa Mega dan Widi muncul karena ada desakan dari salah satu pihak. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya masih berada di Jakarta hari ini, karena handphone kedua yang ditemukan, yang saya jemput waktu itu di Cianjur, ini ketika dibuka di Cirebon tidak bisa, handphonenya sendiri sudah rusak parah waktu itu. Kemudian akhirnya dibawa ke Jakarta. Sampai tadi malam saya menunggu hasilnya, saya ke Jakarta menunggu hasilnya. Dan tadi malam sekitar pukul 12 malam, ahlinya menyerahkan handphone ini kepada saya pada pukul 12 malam. Dan ini handphone yang awalnya rusak parah, awalnya tidak bisa digunakan. Ini sudah sempurna, sudah betul. Tetapi ketika diekstraksi seluruh memori yang ada di dalamnya, mohon maaf dengan segala penyesalan yang luar biasa, tidak ada peristiwa yang tergambar yang seperti disampaikan oleh Nasruddin. Jadi foto terakhir pada tahun 2016 itu, tanggal 27 Agustus 2016 ada foto terakhir pada pukul 15.23. 27 Agustus 2016 ada foto seseorang, saya melihatnya itu keluarganya kemungkinan. Itu 27 Agustus 2016 pukul 15.23. Setelah itu tidak ada foto lain, tetapi melompat ke 2018. Jadi handphone ini yang awalnya rusak parah, ini sekarang sudah betul, sudah bisa digunakan. Tetapi memorinya tidak menggambarkan seperti yang disampaikan Pak Nasruddin. Dia melihat peristiwa di tanggal 27 Agustus 2016. Itu suatu kecelakaan pada pukul sekitar pukul 20.30. Kemudian dia sempat memotret sekelilingnya, ini tidak tergambar di sini, tidak ada di kamera ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi di sini Ibu Titin menjelaskan bahwa handphone milik saksi Nasruddin, di mana dirinya sempat mengakui bahwa memotret pada saat insiden kecelakaan Pina dan Eki di jembatan Talun Playover Cirebon. Namun saat mau diperiksa oleh tim kuasa hukum dari enam terpidana, terutama Ibu Titin, HP-nya pada saat itu dalam kondisi yang rusak. Dan Ibu Titin telah memperbaiki, namun Ibu Titin tidak menemukan bukti yang disampaikan oleh Nasruddin itu. Bagaimana tanggapan kalian guys? Terus terang saja, belum pernah terjadi seperti ini, karena akses ini telah dibuka di pengalian negeri Cirebon ini. Mudah-mudahan pengadilan-pengadilan yang lain juga akan membuat bapak baru ini untuk tercapanya jadi lembagi para terdakwa. Terima kasih yang mulia. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebijakan yang mulia telah memberikan izin memenuhi permohonan kami agar nanti akan dilakukan pemeriksaan setempat. Satu dan hal tentunya itu adalah dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran material dan yang mulia betul-betul kami hormati dapat memberikan akses itu siluas-luasnya kepada para pemohon PKK ini. Atas nama pemohon PKK dan juga atas nama tim penasihah hukum dan seluruh masyarakat yang bersimpati kepada terdakwa ini, para pemohon PKK ini kami ucapkan ribuan terima kasih kepada yang mulia. Ketika Tuhan memberikan kebaikan kepada yang mulia dan seluruh keluarga di hari-hari yang akan datang. Sekarang kami ingin membuktikan sesuatu hal sebelum saya tanya kami tanyakan ahli ini agar semua menjadi terambut kita, untuk apa sebenarnya ekstrak ini dilakukan. Itu bermula dari bahwa sekarang ini ada dakwaan jaksa ditujukan pada pemohon PKK ini dimana dalam dakwaan jaksa yang kemudian dikonfirmasi di dalam putusan-putusannya antara lain disini kami tunjukkan nanti putusan daripada Pak Saudara Hadi bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap Egi dan Fina yang dimulai dengan pemukulan yang dilakukan di flight over dimulai pada jam 21.15 pada tanggal 27 Agustus 2016 itu mulanya padahal kami sudah menganalisis dan mendapat keterangan daripada para saksi bahwa sebenarnya jam 22.14 artinya lebih kurang satu jam setelah dikatakan ada pengunggulan ini Fina masih hidup karena dia ternyata masih berkomunikasi dengan sadara Widi sehingga adalah ini inginkan bahwa tidak benar bahwa pada tanggal 21 pada tanggal 27 pada jam 21.15 itu ada mulai peristiwa pembunuhan itu terjadi nah untuk itulah kami membuktikannya dengan adanya percakapan di HP yaitu milik daripada Widi saksi Widi kemudian di ekstraksi oleh saudara Rismond Sianipar dikeluarkan isinya ternyata terkoprimasilah bukti nofum yang sudah kami sampaikan sebelumnya dimana kami menemukan ada bukti nofum yaitu berupa ekstraksi yang ada di berkas daripada penyidik di dalam berikutnya acara daripada handphone Vida kemudian juga terhadap yang berkomunikasi dengan Widi dan kemudian setelah kita ekstraksi daripada handphone-nya Widi ternyata isinya sama itulah yang akan kami jelaskan sekarang ini sehingga inilah tujuan kami mengajung bukti ini bahwa dengan adanya ekstraksi ini terbuktilah bahwa sebenarnya pada jam 21.15 yang dituduhkan bahwa telah terjadi pemukulan kepada para kepada Egi dan Vida itu adalah tidak benar karena jam 22.14 Vida dan Egi masih masih bercakap-cakap dengan demikian bahwa pada jam yang dituduhkan itu Egi saudara Vida masih hidup itulah tujuan daripada dihadirkannya para saksi ini khususnya Pak Rismo oke guys jadi setelah melihat beberapa video tersebut beri tanggapan kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya selamat menikmati